Hai, it's me Ingrid Yohana Kalian tau gak sih, kalau baru-baru ini Google itu menetapkan kebijakan baru terkait dengan AdSense bagi para YouTuber di seluruh dunia Dan kebijakannya adalah setiap pendapatan yang diterima oleh YouTuber di seluruh dunia itu harus dipotong pajak Amerika Tapi tenang aja, gak semua tayangan video kamu itu dipotong oleh pajak Melainkan hanya video-video yang tayang di Amerika Serikat Nah, besaran pajaknya itu akan dipotong sebesar 30% buat kamu yang gak punya NPWP Sedangkan buat kamu yang punya NPWP akan dipotong sebesar 10% Tapi sebelum itu, kamu harus mengisi form pajak Amerika yang ada di situsnya Google AdSense Kalau misalnya kamu gak ngisi form pajak itu, maka yang akan terjadi pendapatan kamu Baik itu yang tayang di Amerika ataupun di luar Amerika akan dipotong sebesar 24% Gak mau kan kalau misalnya nanti pendapatan kamu berkurang So, kali ini aku akan kasih tutorialnya gimana caranya mengisi form pajak di situs Google AdSense Tapi sebelum itu, buat kamu yang baru pertama kali berkunjung di channel ini Jangan lupa klik tambah subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu bisa terus update video-video terbaru dari aku Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke tutorialnya Cekedak! Langkah pertama adalah sign in di website-nya Google AdSense AdSense dengan akun Google AdSense kamu Kemudian klik garis 3 yang ada di sebelah kiri Lalu ke bawah dan klik pembayaran Lalu scroll ke bawah di bagian setelan Klik kelola setelan Kemudian pada menu info pajak Amerika Klik tanda pensilnya Lalu klik kelola info pajak Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini Lalu klik tambahkan info pajak Lalu kita diarahkan untuk login ke akun Google AdSense Tinggal diisi aja alamat emailnya Kemudian isi juga passwordnya Lalu klik berikutnya Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut Info pajak Amerika Serikat Nah, disini kita harus menjawab beberapa pertanyaan Untuk pertanyaan pertama Ini adalah jenis dari akun AdSense kita Karena disini adalah akun AdSense pribadi Punya aku Maka aku akan jawabnya Perorangan Lalu setelah itu klik berikutnya Yang pertanyaan kedua Apakah Anda merupakan warga negara Amerika Karena aku warga negara Indonesia Maka aku pilih tidak Nah, untuk pilihan formulir pajaknya Kita pilih W8BEN ya Karena kan kita bukan warga negara AS Terus klik mulai formulir W8BEN Lalu kita isikan nama individu sesuai dengan KTP Untuk nama DBENnya dikosongkan saja Kemudian kita mengisikan negara pengguna Kita pilih aja negaranya Scroll ke bawah Pilih negara Indonesia ya Jangan negara yang lain-lain Bahaya Oke Terus kita scroll lagi ke bawah Disini ada TIN Asing Kita isikan saja nomor NPWP kita Dan untuk kolom ITIN atau SSNAS Itu dikosongkan saja Karena Kita sudah mengisi NPWP yang di TIN asing Lalu di bagian alamat Kita isikan saja alamat kita Sesuai dengan KTP Aku jelasin sedikit ya Disini ada baris alamat 1 Dan ada baris alamat 2 Ini itu bukan berarti Kalian harus menginput 2 alamat berbeda ya Jadi baris alamat kedua itu Digunakan jika alamat kalian Di baris pertama itu Tidak muat Atau buat kalian yang pengen Nambahin detail alamat kalian Kalian bisa menambahkannya Di baris alamat 2 Kemudian diisi juga Untuk kota Provinsi Dan juga kode posnya Jika alamat di KTP Berbeda dengan domisili Maka kalian tidak perlu Men-checklist kotak tersebut Tapi kalian harus menambahkan Alamat surat-menyuratnya Di bagian bawah Tapi disini Karena alamat tempat tinggal aku Dan alamat KTP sama Maka aku checklist saja kotaknya Kemudian kita ke bagian ketiga Yaitu perjanjian pajak Nah untuk bagian ini Kita pilih aja yang tidak Karena kita bukan warga negara Yang mengklaim perjanjian pajak Dengan Amerika Serikat Nah di bagian keempat Ada perhatian jauh dokumen Nah disini ada formulir W8BEN Yang telah terisi Sesuai dengan data Yang sudah kita berikan sebelumnya Kalian bisa download dokumennya Dan bisa kalian pelajari Dan menurut aku sih ini penting banget Untuk dicek ya Apalagi untuk bagian part 1 nya Karena di part 1 itu Berisi tentang data-data kita Dicek yang benar Apakah sudah sesuai Dengan KTP kalian Jika belum Kalian bisa ubah lagi kok Nah jika formulirnya sudah Oke Kalian tinggal checklist saja Kotak yang ada disini Kemudian turun ke bawah Dan klik berikutnya Di part nomor 5 yaitu Sertifikasi Nah disini Kita baca baik-baik ya Ini tuh kayak Penanda tanganan gitu Kita scroll aja dulu ke bawah Oke disitu ada tanda tangan Kita isikan dengan Nama lengkap kita Yang sesuai dengan KTP Nah ini pertanyaan terakhir Apakah anda orang yang tercantum Di bagian tanda tangan Kita pilih dia Lalu scroll ke bawah Dan klik berikutnya Di bagian ke 6 Ada aktivitas dan layanan Yang dijalankan di AS Dan Afi David Pertanyaan pertama Pernahkah individu Melakukan aktivitas dan layanan Apapun untuk Google Di Amerika Serikat Karena semuanya Aku lakukan di Indonesia Maka aku jawabnya tidak Kemudian akan muncul Pernyataan seperti berikut Kita centang aja kotaknya Kemudian kita scroll ke bawah Dan untuk pernyataan tertulis Nah disini ada 2 pilihan Karena aku belum pernah Menerima pembayaran apapun Dari Google Maka aku akan pilih Pilihan yang pertama Yaitu saya memberikan info pajak Untuk profit pembayaran baru Lalu kita scroll ke bawah Dan kita klik kirim And then info pajak Amerika Serikat Untuk formulir W8PEN Sudah disetujui Oke itu tadi tutorialnya Gimana? Gampang kan? Supaya pendapatan kamu Tidak dipotong sebanyak 24% Kamu harus submit Form pajak Amerika Sebelum tanggal 31 Mei 2021 Jadi tunggu apa lagi? Ayo langsung Submit form pajaknya So sekian dulu video kali ini Buat kalian yang suka Kalian tinggal klik tombol like Yang gak suka Tinggal klik dislike Buat kalian yang mau tanya-tanya Bisa komen di bawah Atau DM aku Di instagram At ingrid.unerskolewan Dan juga jangan lupa Share video ini Ke seluruh media sosial Yang kalian punya Thank you so so much For watching Semoga membantu And until next time Bye Supaya pendapatan kamu Gak dipotong Semua sebanyak Supaya pendapatan kamu Di youtube Gak dipotong Semua Selamat Langsung di Submit form Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati